Intro Para penengar yang budiman, waktu adalah kehidupan. Waktu merupakan hakikat dari umur itu sendiri. Bahkan waktu merupakan kesempatan yang ketika hilang. Yang jika hilang waktu tersebut, maka tidak akan pernah kembali lagi, meskipun kita menyesalinya setengah mati. Tidak akan kembali waktu yang telah berlalu kepada kita. Dan waktu juga merupakan modal. Modal untuk kita beramal soleh, modal untuk kita memperbaiki diri kita, Berbekal di dunia ini, menuju kehidupan kita yang sejati, yaitu di akhirat gelap. Kemudian para penengar yang budiman, terkadang kita telah merencanakan, Dengan sematang dan sebaik mungkin, Untuk memanfaatkan waktu kita, Sehingga terhindar dari kesiasiaan. Akan tetapi, selalu saja. Ada saja faktor-faktor yang menyebabkan waktu kita terbuang sia-sia. Banyak sekali para penengar yang budiman, faktor yang menghalangi kita, Sehingga kita tidak sadar, bahkan terlena, Dalam amalan-amalan yang membuat waktu kita hilang sia-sia tanpa faidah. Oleh karena itu, para penengar yang budiman, disebutkan oleh para ulama, Ada beberapa hal, Yang menghalangi manusia, Atau seorang muslim, Dari memanfaatkan waktunya. Yang pertama adalah, Adamu wujudi ahdaf, Awadami wuduhiha, Yaitu, tidak punya tujuan, Dalam hidupnya. Atau kalau dia punya tujuan, Namun tidak jelas. Contohnya, pada hari ini, Apa saja yang harus kita selesaikan, Yang harus kita kerjakan, Maka itu belum tergambar di dalam benak kita. Jadi kita menjalani waktu atau hari kita, Begitu saja, Tanpa ada amal apa, Yang harus, apa, Kita kerjakan terlebih dahulu. Banyak sekali di antara kita, Yang menjalani waktu seperti itu. Sehingga, dibiarkan begitu saja, Waktu berlalu, Tanpa sadar, Waktu berjalan, Sementara umur dia semakin, Semakin berkurang, Bahkan ajal semakin dekat. Yang kedua, Para pendengar yang budiman, Yang menghalangi seseorang, Dari memanfaatkan waktu adalah, Tidak adanya, Tartibul awlawiat, Yaitu, Tidak ada skala prioritas, Di dalam, Memanfaatkan waktu. Ada di antara, Kita, Di antara manusia, Yang setiap harinya, Bergelut dengan aktivitas, Yang begitu padat sekali. Mulai dari bangun tidur, Sampai tidur lagi, Padat dengan aktivitas, Pekerjaan, Sehingga, Atau bahkan, Dia tidak sempat lagi, Untuk beristirahat. Makan pun tidak sempat. Akan tetapi, Yang penting, Dan perlu diperhatikan, Ketika kita punya, Aktivitas yang padat, Adalah, Tartibul awlawiat, Yaitu, Menimbang, Begitu juga memilih, Dan memilah, Mana yang lebih, Lebih penting, Di antara yang penting. Jadi kita pilih, Satu bersatu. Kita perinci, Satu bersatu, Mana amalan-amalan, Yang paling penting, Tentunya, Berbeda-beda, Karena profesi, Atau aktivitas kita, Masing-masing dari kita, Berbeda. Akan tetapi, Setiap kita, Pasti bisa, Pasti kita bisa, Memilih, Mana yang, Paling penting, Di antara, Setumpuk, Amalan, Yang harus kita lakukan, Pada hari ini, Ataupun pada minggu ini, Ataupun, Minggu berikutnya. Kemudian, Para pendengar yang, Yang ketiga adalah, Al-Qiyamu, Bi'amalin, Watarkuhu, Qabla itmamihi, Yaitu, Melaksanakan, Satu amalan, Atau tugas, Akan tetapi, Meninggalkannya, Sebelum, Selesai. Ini seringkali, Membuang, Waktu kita. Contohnya, Pada hari ini, Kita punya pekerjaan, Mencuci baju, Kemudian, Menyetering apa? Baju. Kemudian juga, Bersih-bersih rumah. Dan setumpuk apa? Pekerjaan lainnya. Mana yang lebih didahulukan? Jangan sampai kita, Nyuci baju belum selesai, Pindah lagi bersih-bersih rumah. Belum selesai lagi, Pindah lagi. Sehingga pada hari itu, Waktu kita apa? Hanya setengah-setengah. Pekerjaan A tidak selesai, Yang B pun apa? Tidak selesai. Yang paling bagus adalah, Kita kerjakan, Yang paling mudah, Kemudian yang paling penting, Menuju yang lebih penting, Sehingga apa? Waktu kita efektif. Kalau kita terapkan pada, Seorang tolip, Atau pelajar, Misalnya, Misalnya kita harus, Mengulang pelajaran, Setiap harinya, Lima, Sampai tujuh pelajaran. Kita prioritaskan, Mana yang paling penting, Di antara pelajaran tersebut, Atau mana yang paling membutuhkan, Konsentrasi, Yang lebih. Karena manusia, Itu konsentrasinya menurun, Kekuatannya menurun, Ketika di waktu, Atau awal aktivitas, Biasanya masih segar, Masih fresh, Masih fit, Kemudian akan menurun, Sehingga apa? Ketika amal yang paling penting, Itu dikerjakan pertama kali, Tentunya apa? Seandainya dia kehilangan, Amalan yang lain, Dia tidak begitu kerugian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.